Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Sugeng Santoso di King Jho channel kali ini aku mau bukan unboxing ya soalnya tadi udah aku buka di apa di tikinya soalnya tadi aku ambil paketan di tiki dan ini aku dapat iPhone 6s 16gb dengan kondisi yang bisa dibilang like new seperti baru dan kelengkapannya juga original ini jarang banget aku dapat barang kayak gini dari batam ya mungkin 10 barang 1 lah dapatnya tapi jarang banget memang ini kondisinya sangat perfect kalau bisa dibilang barang batam ya dari yang lain-lain sebelumnya soalnya nih dusnya juga original dusnya sebenarnya dus ini nggak begitu pengaruh banget ya pengaruh banget di handphone nya sih soalnya dus itu bisa dibuat dengan cuman beli dengan harga 120.000 sampai 150.000 udah dapat dusbook dengan email tembus itu bisa untuk kalian yang minat mungkin bisa hubungi saya nanti saya kasih link bukalapak dibawah buat hubungi saya terus disini juga kelengkapannya original dari charger kabel data cuman headsetnya nggak original gitu loh jadi yang original cuman kepala charge dusbook dan kabel datanya aja oke handphonenya bentuk original bro yuk ini untuk barangnya saya dapat ini region JPA region JPA itu Hongkong dan biasa juga dijual di Singapura untuk kelengkapnya barangnya sendiri kita langsung cek aja kalian biar tahu gimana original apa sama enggak original membedakannya gimana yuk untuk charger sendiri ini pasti berat banget berat bedalah beda dengan yang OM-OM itu ini berat dan suara ketukanya tuh denger nggak ini padat nah gini suaranya tuh padat yang simpelnya buat bedain itu aja sih kalau saya mengeceknya ya cuman ini beneran original ini berat banget jadi kalau misalkan dipakai buat melepar kucing atau anjing itu pasti kain-kain terus untuk kabelnya kabelnya sendiri ini aku enggak begitu yakin kalau original ya gimana kita cek lagi ya di sini oke sebenarnya kalau kabel original tuh jendrung lentur lemas gitu loh dan di kabelnya itu adalah tulisannya seperti apa ya sebentar kita cari dulu oke bentar-bentar kita cek tulisannya tadi soalnya ada desain pokoknya desain by Apple gitu loh intinya kayak gitu cuman biasanya kabel OM-OM juga ada tulisannya cuman ini kayaknya original ini juga lentur jadi enggak kaku enggak kaku ini juga kabelnya tebel tebel kalau aku sendiri buat membedakan kabel data ori emang gak ori itu enggak bisa yakin 100% beda kalau sama kabel dan kepalanya hitok ya kebisa 1% dan ini kita ke headsetnya lagi hasilnya sini jadi ini OM ya bukan original sebenarnya kita lihat dari ujung atasnya sini udah kelihatan sih bro original apa OM-nya itu sebenarnya dari tingkat kerapian ini nah tingkat kerapian dari apa nah ini ini sambungannya ini itu bisa kelihatan sebenarnya jadi kalau emang rapi banget itu kemungkinan 100% original dan kalau kayak gini enggak rapi banget ya itu bisa dibilang nggak original dan tahu nggak yang ini nah ini kan di dalam sini kan ada saringan nah di saringan di sini itu biasanya yang paling jelek itu warna biru jadi kalau kalian dapat headset yang OM terus dalamnya ini warna biru kemungkinan itu kualitasnya kurang bagus gitu nah ini ini kan agak warna hitam jadi bisa dibilang agak bagus walaupun OM dan kabel kabel ini kalau ditukuk gini nah ini kalau ditukuk gini nah ini kalau ditukuk gini tuh pipih jadi enggak ada kayak nggak ada isinya lihat enggak jadi kabel kalau ditukuk gini tuh pipih nah ini itu pipih kayak nggak ada isinya kalau original enggak enggak bakal kayak pipih enggak bakal bisa pipih kayak gini biasanya agak agak bengkong gini nah gini kayak gini pokoknya kelihatan padat gitu loh oke terus apalagi satu lagi bro yang ketinggalan tadi kalau asis aksesoris dan dusbuk original dan kelengkapan original kemungkinan besar ada stiker Apple nah ini jadi kalau OM atau KW dan dusbuk buatan itu 100% enggak dapat stiker tapi kalau yang full original 100% double stiker kembalikan punya disini aku bakalan jelasin semua ya cara ngecek iPhone itu kayak gimana biar kalian lebih jelas Oke langsung kembali ke langsung ke layar untuk ke layar membedakan mengeceknya biar layar itu sudah apa normal apa enggaknya kita bisa cek dari sini dari misalnya atau screennya ada yang enggak berfungsi kita bisa cek dengan cara begini kita tahan tombolnya bentar bukan yang ini kita yang lama sampai keluar tanda silang nah ini nah ini terus kita geser-geser gini kita geser-geser sampai ke pojok-pojok gini nah pelan-pelan kayak gini ya nah kayak gini nah kalau ini lancar semua kemungkinan toksinya lancar jaya enggak ada ada yang deadpixel ataupun yang error jadi kemungkinan masih bisa semua terus kalau pengecekan warna mungkin ada yang waspot dan lain sebagainya kita bisa cek di sini ke general terus display bricks dan ini next with nah disini kita geser ke kanan dengan bricks kecerahan 100% Oke kita penuncarannya terus gini kita geser kanan nah gini oke nah ini nah disini bisa kelihatan nanti kalau emang layarnya itu ada yang waspot kalau yang belum tahu spot itu binti putih di layar gitu ya itu soalnya susah dilihat kalau kondisi layar banyak gambarnya tapi kalau mode kayak gini sangat jelas banget jelas banget dan ataupun di pojokan pojok-pojok sini biasanya itu ada warna hitam itu bakalan kalau terlihat jelas banget dek kalau dengan ngeceknya seperti ini nah jualnya ini udah tak praktekin dari dulu dan ini sangat pengaruh banget buat ngecek layar iPhone gitu dan untuk LCD orija nggak originalnya kalian bisa ngecek di video saya video saya sebelumnya kalian pasti sudah tahu kalau dari awal ngikutin videoku aku terus dari warnanya juga udah kelihatan banget ya kalau LCD original maka original ini aku berani jamin kalau ini bener-bener original Oke terus habis itu ke baterai nah di baterainya disini bentar aku tak mau ngecil dulu di baterainya ini ini ada sebenarnya ada dua cara Bro mau pakai aplikasi ataupun mau pakai cara lain disini aku mau cek dengan aplikasi bawaan di menu baterai terus disini ada baterai health nah disini maksimum kapasitinya 85% disini bisa dibilang sangat bagus masih sangat-sangat normal masih layak buat dipakai setahun ke depan atau lima bulan ke depan jadi ini masih siap banget buat dipakai setiap hari terus cara kedua kita bisa di kamera nah di kamera di kamera sini kita ke menu video jadi sebelum kita masuk ke kamera perekaman kamera kita masuk ke settingan dulu kita nyalain partisi baterainya dulu part change ini loh kalau apa persen pokoknya ini yang persen-persenanya ini dinyalain ini nah ini kita nyalain dulu tapi menurut saran saya jangan pas posisi baterai 100% ya Bro bisa kalian coba di 90% kebawah atau 80% kenapa karena biasanya posisi baterai 100% gini kalau dipakai rekam video dan flashnya lain itu bakalan turunnya lama banget itu udah aku coba berkali-kali dan ini kurang pas banget buat ngecek baterai tahan lama apa enggak jadi mending kalian ngeceknya dalam posisi dibawah 100% contohnya 90 atau 80 gitu terus habis itu kita langsung ke kamera kita masuk ke video terus kita nyalain flashnya kalau bisa ya kalau bisa ini kalau HP kalian kasih kartu kalian terus lokasinya juga dinyalain lah habis ini habis ini kita biarin habis ini langsung kita record gini nah kita record ini atau kita rekam ini maksimal atau minimal ini kembali ke kalian sendiri sih sebenarnya kalau aku sendiri sih kelima sampai enam menit ya jadi aku dia mengini dalam mode kebalik gini tak diamin lima sampai enam menit gitu nah misalkan kalau udah lima sampai enam menit itu biasanya itu setiap HP beda-beda soalnya jadi HP satu contohnya ada yang turun cuma tiga persen ada yang turun lima persen ada yang turun enam persen dan seterusnya nah itu bisa dibilang semakin banyak turunnya ya kan semakin boros juga baterai yang ada di HP kalian itu ya yaitu mungkin cara yang paling simpel ya paling simpel buat ngecek baterai iPhone terus apa lanjut-lanjutnya lagi apa lagi ya terus tot 8080 biasanya ya ini kan cuma adanya di iPhone 6 aja jadi ini bisa dibilang ya ya Cuma gini-gini aja sih ngeceknya nah nih terus tombol-tombol tombol-tombol ini usahakan tekan-tekan terus sampai lima atau enam kali kalau emang fungsinya normal berarti itu bisa dibilang normal terus tombol atas bawah ya kita terletakkan gini usahakan agak keras jeneknya jangan terlalu halus biar kita bisa memastikan kalau emang ini normal terus tombol power nah tombol-tombol kita bisa cancel aja terus habis itu ke fingerprint ke CD jari kita fingerprint sini nah kita ini ini kita nggak perlu sampai ke daftarin bro jadi kita cuma gini aja jadi kita cukup di langkah pertama aja untuk memastikan nah CD jarinya itu itu normal itu normal nah ini kalau udah sampai ke tahap sini berarti kemungkinan besar ini masih normal eh Tos ID nya ekotos idea fingerprintnya ini kemungkinan masih normal terus habis dari sini kamera depan nah kamera depan kita coba gini ke depan nah ini nih untuk kamera depan sendiri ya ngeceknya ini apa ya ya biasanya aku sendiri sih tak pakai buat foto Oke terus buat video dapat video ini aku cuma ngetes suaranya aja gitu terus apalagi ya udah itu aja terus biasanya sensornya ini disini kan ada sensor ya disini kan ini sensor ya ini apa ini ini kan sensor dia biasanya disensor sini itu kalau buat telepon itu mati gitu jadi kita bisa manggil contohnya misalkan ya ini ada kartunya lah ini kan sekarang enggak ada kartunya contoh kalau ini ada kartunya kita bisa dipanggil 123 itu aja cukup terus kita panggil lah kita tutup bagian atas ini lah kalau ada kartunya ini otomotif layarnya nanti mati gitu jadi kalau emang ini normal berarti layarnya mati gitu terus kita balik dan kita juga bisa ngecek follow apa speaker yang bagian atas ini apakah bunyi apa enggak dari situ kita bisa ngecek disitu terus ke mic bagian bawah ini kita kalau mic bagian bawah ini kita bisa ngecek disini di perekaman suara ini nah ini voice memo memori setapatnya pokoknya yang perekam suara nah kita bisa ngekam disini blablabla dan sebagainya langsung kita apply disini nah bunyi kalau bunyi berarti mic yang bagian sini normal gitu oh terus kita bisa ngecek cek cek audio ini sebenarnya simpel tapi penting bro di cek audio ini bisa kita cek pakai setaria ori bawaannya kalau memang bunyi terus kita cek volume eh volume ini cc-an lubang cc-an dan speaker lalu banget speaker bisa kita bisa ngecek dimana misalkan ini HPnya enggak ada lagunya ya kita masuk ke dulu sini kita masuk ke settingan terus kita masuk ke suara sound nah disini kita bisa ngecek disini bro nah disini kita bisa ngecek disini nah kalau memang bunyi ya itu berarti masih normal bro udah eh kalau untuk ngecek iPhone sih yang saya lakukan tiap hari cuma itu aja mungkin kalian ngeceknya dengan cara beda bisa komentar di bawah dan ngasih saran saya biar lebih jeli lagi ngecek iPhone kalian bisa komentar di bawah ya mungkin setiap orang kan berbeda-beda buat ngecek iPhone cuman ini cara yang saya lakukan setiap hari dan ini saya lakukan sendiri bukan ada karyawan dan sebagainya soalnya saya lebih percaya sama diri saya sendiri buat ngecek barang yang saya jual oke sekian dulu saya sukinah terso wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye